Hero midline rahasia, yang enak banget dipakai buat kombo di mata sekarang, ini dia, Bane Bane merupakan hero fighter yang sempat populer di masanya Saat ini ia menjadi hero yang terlupakan dan jarang sekali menjadi pilihan para pemain di Land of Dawn Di masa kejayaannya, Bane dapat membunuh para musuh hanya dengan satu serangan Ia memiliki damage yang sangat besar dan ketahanan yang sangat kuat, membuatnya menjadi hero yang merepotkan di Land of Dawn Dengan memerhatikan komposisi tim yang tepat, Bane masih menjadi hero yang potensial di season ini Woti yang dimiliki oleh Bane memiliki damage yang sangat kuat dan kemampuan crowd control yang sangat mengganggu Ia dapat menjadi hero yang sangat enak digunakan untuk melakukan kombo bersama tim Memang Bane merupakan hero yang lemah di early game Karena itu, kamu harus bermain aman terlebih dahulu, menunggu itemmu cukup untuk melakukan war Nah, ada pun rekomendasi item tersakit untuk Bane Ini dia, yang pertama, Magic Shoes Untuk meningkatkan movement speed dan mempercepat cooldown skill dari Bane Yang kedua, Quark of Destiny Item yang sangat cocok untuk Bane karena dapat mengeluarkan potensi magic damage lebih Serta memaksimalkan HP dan magic power Bane Yang ketiga, Lighting Truncheon Berfungsi untuk meningkatkan burst damage ketika sedang war Juga meningkatkan skill aktif magic power Bane Yang keempat, Holy Crystal Berfungsi memperkuat magic damage yang dimiliki Bane Yang kelima, Divine Glaive Item yang sangat bagus untuk menghancurkan armor-armor milik musuh Dan yang terakhir, Genius Wand Item ini sangat penting digunakan untuk menyempurnakan magic power Magic penetration dan meningkatkan movement speed Bane Terima kasih telah menonton!